Intro Setiap Rasul diutus kepada umat itu pasti memerintah untuk beribadah kepada Allah dan melarang dari beribadah kepada Togud Apa dalilnya? Ini satu ayat di surah An-Nahl ayat ke-36 Sungguh kami telah memutus pada setiap umat seorang Rasul Ini budullah supaya Rasulnya menyampaikan kepada umatnya beribadah kepada Allah dan jauhilah Togud Inilah makna inilah mengajak kepada Tauhid dan meninggalkan kesyirikan Setiap umat seperti itu Baik Ini di surah An-Nahl di ayat yang kedua dari surah Allah menurunkan para malaikat dengan ruh dari perintahnya Agar supaya disampaikan kepada siapa yang Allah pilih dari para Rasul Rasul ini supaya menyampaikan Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali aku firman Allah Maka bertakwala kalian kepada aku Ayat yang lain di surah Al-Anbiya وَمَا أَرْسَلَّا مِنْ رَسُولِينَ وَمَا أَرْسَلَّا مِنْ قَبَلِكَ مِنْ رَسُولِينَ إِلَّا نُوْحِ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ Tidaklah kami mengutus suaraan Rasul pun sebelum engkau Nabi Muhammad kecuali kami wahyukan kepada Rasul itu agar menyampaikan kepada umatnya firman Allah tidak ada yang berhak diibadahi kecuali aku maka beribadahlah kalian kepada aku baik itu sudah tiga ayat ayat yang keempat di surah Al-Zuhruf وَسَأَلْ مَنْ أَرْسَلَّا قَبَلَكَ مِنْ رُسُولِينَ أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ أَلِهَةً يُعْبَدُونَ tanyalah siapa yang kami utus daripada Rasul sebelum engkau Nabi Muhammad apakah ada apakah pernah Allah perintah untuk menjadikan sesembahan-sesembahan selain daripada Ar-Rahman selain daripada Allah Ar-Rahman yang maha perahmat jadi kalau ditanya para Rasul semuanya tidak ada semuanya mengajak kepada ibadah kepada Allah dan tempat yang kelima di surah Al-Ahqaf وَدْقُرْ أَخَعَدٍ إِذْ أَنْدَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْخَلَةٍ نُدُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُهُ إِلَّا اللَّهُ dan sudah berlalu Pak Rasul sebelumnya sebelum Nabi Hud sudah ada Pak Rasul sebelumnya semua seruannya sama jangan kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah jadi setiap Rasul yang diutus ini yang mereka sampaikan